Sementara itu, 200-an kendaraan tanpa surat izin keluar masuk terpantau di pintu tol Karawang Barat, Jawa Barat. Namun, tidak ada penjagaan sejak Jumat sore dan membuat sejumlah kendaraan lolos masuk ke wilayah Jabodetabek. Berikut laporan reporter Bayu Pradana dari Karawang Barat. Ya, pemerintah di kilometer 47 Karawang Barat, penjagaan masih dilakukan pada hari ini. Sedikitnya ada 246 kendaraan yang tercatat hingga sore hari ini masih melanggar untuk masuk wilayah Jakarta tanpa kepemilikan surat izin keluar masuk Jakarta. Saya akan mengajak jurukamera Erin Nugraha untuk sama-sama menunjukkan kepada Anda, pemirsa, seperti apa kondisi di kilometer 47 di mana pemirsa yang ada lihat saat ini di layar kaca Anda adalah titik di mana biasanya penjagaan dilakukan untuk memeriksa masing-masing pengendara yang lewat di sini. Apakah mereka memiliki salah satu syarat wajib untuk masuk wilayah Jakarta, yaitu dengan memiliki surat izin keluar masuk Jakarta. Namun, memang ada yang berbeda dari hari ini di mana tadi sejak pukul setengah lima sore ini tidak ada penjagaan di sini dan juga memang kendaraan yang melintasi di kilometer 47 Karawang Barat ini diloloskan begitu saja. Kami pun masih belum mengetahui alasan jelas dari tidak adanya penjagaan atau pemeriksaan surat izin keluar masuk di kilometer 47 ini. Namun tadi Kakor Lantas yang sempat meninjau kilometer 47 Karawang Barat ini, ini menjelaskan bahwa nantinya ini akan menjadi evaluasi terkait juga kekuatan yang memang harus dimiliki untuk menjaga titik ini untuk nantinya menertibkan para pengendara yang masuk wilayah Jakarta. Namun juga tadi Kakor Lantas juga menegaskan bahwa diprediksi nantinya hari Sabtu, Minggu dan juga Senin mendatang, ini akan menjadi waktu puncak di mana kendaraan dari luar Jagodetabek ini akan masuk wilayah Jakarta. Dan nantinya sejumlah antisipasi ini akan disiapkan, diantaranya untuk memperketat kembali seperti tadi evaluasi akan dilakukan untuk memeriksa nantinya kendaraan yang memang diharuskan memiliki surat izin keluar masuk Jakarta. Dari Jawa Barat, Bayu Pradana, Eri Nugraha, Rizky Solehuddin, Anyus melaporkan.